Halo selamat datang kembali di channel Removie Hari ini kita akan mendongengkan sebuah seris berjudul Derik 2023 Mimin ucapkan selamat bergabung buat yang baru pertama kali berkunjung Muantap Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Oke langsung saja So kita buka pintu teaternya Di dasar laut utara tampak tanah yang terbelah oleh penyebab yang belum diketahui Pada permukaan laut terdapat sebuah pertambangan minyak bernama Kinlots Bravo Sebagian karyawan terlihat masih bekerja Sementara sebagian lagi tengah bersantai dan bersiap pulang Sembari menunggu helikopter penjemput setelah berbulan-bulan bekerja keras Pada waktu yang sama di sebuah ruangan Managerik yang bernama Magnus menerima telepon dari perusahaan yang mengabarkan Bahwa helikopter penjemput akan dialihkan Guna membantu pertambangan lain yang mengalami kegagalan daya Dan tidak tahu kapan mereka bisa menjemput anak buah Magnus Sayang sambungan telepon tersebut mendadak terputus Sehingga Magnus tidak mendapatkan informasi lebih detail Tak lama setelah itu Komunikasi di seluruh gedung mulai terputus Termasuk video call yang dilakukan oleh seorang kru bernama Kat Bahkan panggilan radio yang dilakukan oleh seorang kru bernama Fulmer juga gagal dilakukan Magnus lantas mengumpulkan semua karyawan untuk mengadakan rapat Ia mengumumkan bahwa mereka harus menunggu lebih lama agar bisa pulang Dengan penjelasan sesuai informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepadanya Alasan yang disampaikan Magnus tentu saja tidak bisa mereka terima Terutama oleh seorang karyawan bernama Lars Yang terus menanyakan mengenai kepastian jadwal kepulangan mereka Namun di tengah perdebatan Akibat listrik yang tiba-tiba padam Magnus memerintahkan para karyawan pergi ke titik berkumpul Sementara yang lain memeriksa Di ruang generator petugas memberitahu Bahwa semua generator mati akibat masalah dari sumur galian Sehingga baterai cadangan diaktifkan Menurut seorang perwakilan perusahaan bernama Ross Baterai cadangan tersebut masih mampu menahan tekanan dari modul produksi Tapi jika tekanan melonjak maka ledakan akan terjadi Magnus kemudian memerintahkan Fulmer untuk menghubungi kapal Agar standby menunggu mereka Sayang radio masih tidak berfungsi Mereka pun melihat anjungan minyak lain yang berada tidak jauh dari situ juga mengalami masalah yang sama Ketika modul produksi mulai terbakar Seorang karyawan bernama Alwin yang mendapati tekanan melonjak tinggi Segera melaporkan hal itu Mendengarnya Magnus memerintahkan Alwin segera mematikan modul tersebut Walau sempat terjadi ledakan Ross menyatakan tindakan Magnus tadi merugikan perusahaan mereka Namun Magnus berkata Dirik tersebut dirinya lah yang harus mengambil keputusan demi keselamatan semua orang Tiba-tiba di titik berkumpulnya para karyawan Tak kala getaran tadi berhenti Mereka kembali tersentak melihat kabut yang sangat tebal Dan dengan cepat menyelimuti seluruh bangunan Dalam kondisi seperti itu helikopter tidak mungkin datang Fulmer memberitahu kalau listrik kembali menyala Namun sambungan radio keluar masih tidak berfungsi Alwin yang telah mematikan sendiri tombol modul tadi berasumsi Getaran yang mereka rasakan adalah akibat peristiwa seismik yang dipicu oleh pengeboran Tapi sebagai ahli geologi Ross meyakinkan bahwa seismik tidak mungkin terjadi di sana Karena mereka tidak mengebor di garis patahan Perdebatan mereka terhenti ketika Magnus yang lebih memprioritaskan masalah komunikasi Memerintahkan Fulmer memeriksa menara radio Untuk melakukan itu Fulmer ditemani oleh seorang karyawan bernama Bas Ketika menaiki tangga Bas sempat mendengar suara aneh Namun tebalnya kabut menyebabkan dia tidak dapat melihat apa-apa Hingga secara mengejutkan Beruntung pengait yang Bas kenakan masih menahan tubuhnya Sampai di puncak menara Fulmer mulai memeriksa mesin Selama waktu ini Bas bercoloteh tentang hubungan Fulmer dengan Ross Bas menganggap hubungan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap sesama rekan kerja Dengan alasan Ross berada di pihak perusahaan yang selalu mempersulit mereka Merasa tersinggung Sontak Fulmer menjadi marah Dan memintanya berhenti mengoceh sehingga Bas langsung meminta maaf Selesai memeriksa mesin yang tampak tidak ada kendala Mereka berniat untuk turun Hanya saja tidak sengaja Bas menemukan seekor burung camar tergeletak di lantai Tak lama setelah itu Magnus dan Lars yang sedang menunggu di dasar menara Dikejutkan oleh tubuh Bas yang terjatuh Melihatnya Magnus segera memanggil bantuan medis menggunakan telepon internal Kat yang merupakan seorang medis Bergegas datang dan memberikan bantuan kepada Bas Fulmer menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi karena Bas turun setelah dia Hanya saja Lars merasa curiga melihat pengait Bas yang terlepas Di sisi lain sebagai orang yang lebih berpengalaman Fulmer seharusnya turun belakangan Menyadari Bas masih hidup Maka mereka segera membawanya ke ruang medis Ross mengajak Magnus ke ruang kontrol untuk menunjukkan bahwa saluran pipa minyak yang mengarah ke pantai tidak memiliki tekanan Hal ini berarti masalah yang sama memang dialami oleh semua rig di area tersebut Di ruang medis Kat mencoba menstabilkan kondisi Bas yang sangat parah Namun akibat luka dalam yang bas derita Kat tidak dapat melakukan apa-apa tanpa alat operasi Dan hanya bisa berharap helikopter segera tiba Mendengarnya Lars menjadi kehilangan kendali Karena mengetahui Bas akan mati jika tidak segera dibawa ke rumah sakit Sementara itu Fulmer kembali mencoba radio Namun akibat masih tidak dapat tersambung Dia menjadi merasa sangat bersalah sehingga Ross berusaha menenangkannya Beberapa waktu berlalu secara ajaib Bas human dan mulai melihat hal-hal mengerikan di bawah laut Lars lantas dengan emosi menemui Magnus dan memaksanya lebih keras untuk meminta bantuan Serta menyalahkannya atas hal yang terjadi pada Bas Tapi Magnus mengabaikan Lars yang dia anggap hanya bisa mengeluh tanpa memberi solusi Sekepergian Magnus, Lars menemukan sebuah memo dari perusahaan yang isinya membuat dia kesal Akibat hal ini, Lars mengumpulkan semua karyawan di helipad Di sana Lars memberitahu bahwa manajemen telah berbohong kepada mereka sejak awal Menurutnya perusahaan sengaja membiarkan mereka mati di sana Ketika Magnus datang, Lars pun menunjukkan memo yang ditemukannya Akibatnya, Magnus terpaksa mengakui kalau perusahaan akan menutup seluruh tambang minyak tersebut Dan memintanya untuk merahasiakan hal itu agar karyawan tidak terlebih dahulu berhenti Penjelasan Magnus terputus mana kala abu yang datang tak dari mana turun ke arah mereka Sejurus kemudian, mereka kembali dibuat terpana dengan kemunculan Bas di helipad Bas berkata, sudah terlambat, ini sudah dimulai Namun mereka segera memapahnya ke ruang medis Di ruang perawatan, Bas menjelaskan kepada Ross bahwa dia tidak ingat tentang kecelakaan yang dialami Ataupun kejadian di helipad tadi Hanya saja saat di menara radio, Bas mengaku mendengar sebuah suara Tapi ucapan Bas terhenti dan langsung bereaksi ketika Kat mencoba mengambil darahnya Bas berkata ia melihat gelombang datang Di ruangan Magnus, seorang kepala keamanan yang bernama Danlin Memberitahu kalau Lars telah mereka kurung di dalam kamar agar tidak menyebabkan kepanikan lagi Sementara itu setelah berhasil menidurkan Bas Kat mengungkapkan rasa herannya terhadap cedera Bas yang begitu cepat pulih dengan sendirinya Dia curiga ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada Bas Dan saat keduanya pergi, ternyata Bas masih terjaga Bas pun mendapati lukanya yang sudah mengering dan mulai tertutup Dari sebuah jendela, para kru melihat lampu berkedip di tengah kabut yang tebal Mereka menduga itu adalah kapal siaga yang mencoba berkomunikasi Namun menyadari kapal tersebut menuju ke arah yang salah Maka Alwin meminta kru bernama Leg keluar untuk mencatat kode morsi yang disampaikan Sedangkan dia pergi memberitahu Magnus Singkat waktu, setelah Leg mencatat kode morse Mereka mendapatkan pesan bahwa kapal itu meminta bantuan akibat gangguan komunikasi Oleh karenanya Magnus memerintahkan Fulmer untuk membalas pesan menggunakan lampu geladak Guna mendapatkan informasi lebih rinci Magnus lalu pergi menemui juru masak bernama Marz Dan memintanya mulai menjatah makanan mereka malam itu juga Di kamarnya, Lars yang terkurung kembali gelisah Sementara di luar kamar seorang kru bernama Easter ditugaskan untuk berjaga Di ruang perawatan, Buzz terbangun dan menemukan sebagian besar lukanya telah sembuh Ketika memeriksa bayangannya, tiba-tiba Penglihatan mengenai kehancuran rig mereka sontak membuat Buzz tersentak Akibat hal ini, dengan panik Buzz kembali ke kamarnya dan berpakaian Namun dia mendadak merasa kesakitan saat tambalan giginya tercabut dengan paksa Ross menunjukkan sampel abu yang dikumpulkannya kepada Magnus Dan meminta Magnus memerintahkan semua kru tetap berada di dalam Sampai ia memperoleh hasil analisis dari sampel tersebut Selang beberapa saat, Fulmer memberitahu mereka bahwa kapal itu tidak memiliki lebih banyak informasi dibanding mereka Kapal tersebut juga tidak memiliki komunikasi dan radar Sehingga bila menunggu hingga pagi, maka mereka tidak akan dapat menggunakan lampu untuk memandu Dan bisa saja kapal itu menabrak mereka Jadi jika mereka ingin mengungsi ke kapal, maka hal ini harus dilakukan sekarang Namun Ross menolak, karena meninggalkan aset tanpa alasan adalah sebuah pelanggaran kontrak Di sisi lain, bisa saja peristiwa kabut yang mereka alami hanya bersifat sementara Tapi Magnus yang lebih memprioritaskan keselamatan semua kru Meminta Fulmer tetap menyalakan lampu untuk memandu kapal secara perlahan ke arah mereka Pada tempat lain, Alwin yang akan berjaga menemukan Bas sedang menggambar lingkaran aneh di jendela Bas menjelaskan bahwa kepalanya penuh dengan kebisingan yang berusaha menunjukkan sesuatu Dia pun seharusnya tidak selamat dari kecelakaan itu Menurut Bas, sesuatu yang tidak normal tengah terjadi Bahkan ketika Alwin menyentuhnya, Bas mendapatkan penglihatan tentang kematian Alwin sehingga memutuskan pergi Di waktu yang sama, Lake yang merasa kotor terkena abu setelah mencatat kode murset tadi memutuskan mandi Ketika baju dibuka, Lake mendapati tinta tato-nya luntur Pada saat itu, seluruh tubuhnya mulai terasa sakit dan mengeluarkan darah Sementara tanpa sepengetahuan Esther, Lars berhasil melarikan diri dari jendela kamarnya Tak lama kemudian, seorang kru bernama Heather datang untuk mengantarkan makanan kepada Lake Di dalam, Heather begitu terkejut menemukan tubuh Lake sehingga segera memberitahukan penemuan tersebut Di ruang kontrol, Fulmer melihat cahaya di anjungan yang tidak berasal dari kapal Oleh sebab itu, dia mengajak Alwin memeriksa Kate yang datang memeriksa tubuh Lake tidak berhasil mengetahui apa penyebab kematiannya Namun saat Danlin muncul membawa tambalan gigi bas yang terlepas Rose berasumsi ada sesuatu yang mendorong bahan organik seperti tato dan tambalan gigi keluar dari tubuh mereka Di anjungan, Alwin dan Fulmer tidak menemukan siapa-siapa Tapi rupanya Lars yang dari tadi bersembunyi Segera menyelinap kembali ke dalam gedung melalui pintu yang mereka gunakan Dan memasang penghalang Saat menyusuri koridor, Lars sempat bertabrakan dengan hater yang menjadi curiga akan sikapnya Ketika memeriksa sekoci, Fulmer secara tidak sengaja melukai tangannya Lars yang pergi ke ruang kontrol, langsung memberikan sinyal SOS menggunakan lampu Sehingga menyebabkan kapal yang standby segera berangkat dengan kecepatan penuh Melihat pesan tersebut, Alwin dan Fulmer pun bergegas beranjak Sayang pintu yang dikunci oleh Lars tadi tidak dapat dibuka Pada momen ini, mereka menyadari Abu berhenti turun Alwin lalu pergi mencari pintu masuk lain Sementara Fulmer terus berteriak meminta tolong Hater yang mendengarnya berusaha membuka pintu dengan dibantu oleh Magnus yang kebetulan melintas Fulmer memberitahu mereka tentang pesan SOS yang Lars berikan kepada kapal Sehingga dengan buru-buru mereka pergi ke ruang kontrol Di sana perkelahian hampir terpicu akibat Lars yang begitu keras kepala Sebelum akhirnya Magnus berhasil meminta mereka fokus membatalkan pesan SOS Agar kapal memperbaiki jalurnya Alwin yang masih di luar dan melihat Bas berada di bawah mencoba turun mengejarnya Melihat hal itu dari monitor CCTV dan Lin pun memutuskan untuk mengikuti Alwin Di bawah Alwin bertemu dengan Bas dan berusaha mengajaknya kembali ke dalam gedung Tapi Bas menolak dengan alasan perlu melihat kehidupan di dalam air yang memulai semuanya Lantaran Alwin terus memaksa Bas menjadi marah dan langsung menyerang Serta secara mengherankan menyebabkan Alwin menyemburkan air melalui mulutnya Dan Lin yang sampai di sana mencoba untuk memperingatkan mereka Mengenai gelombang yang akan datang disebabkan oleh perubahan arah kapal Namun Bas justru melarikan diri tepat ketika kapal berbelok hampir menabrak mereka Selang beberapa saat Magnus datang membantu Malang sudah terlambat Dan Lin mengaku melihat Bas meletakkan tangannya di dada Alwin Tapi Kat memastikan penyebab kematian Alwin adalah tenggelam Di ruang riset, Rose mencoba untuk meneteskan sedikit darahnya ke atas abu yang sedang diteliti Rupanya abu bereaksi terhadap darah sehingga dia yakin ada organisme hidup di dalam abu tersebut Rose kemudian menemui Magnus yang sedang terpukul dengan kematian dua anak buahnya Magnus memberitahukan juga bahwa kapal pergi untuk membantu Rick lain terlebih dahulu Rose selanjutnya mengajak Magnus dan Kat ke ruang riset Disini ia menjelaskan abu tersebut mengandung semacam spora parasit yang mencari inang Dan mengobati luka inangnya dengan cepat karena menginginkan tubuh yang sehat Jadi mereka harus menghindari paparan abu yang lama dan mengawasi orang-orang dengan luka terbuka Magnus selanjutnya mengizinkan Rose untuk mengambil sampel darah dari seluruh kru Dan membandingkannya dengan darah yang telah mereka dapatkan dari Bas Di ruang makan, Heather menyadari bahwa kabut mulai menghilang Namun setelah itu, mereka melihat asap tebal yang mengepul dari Rick tetangga yang telah hancur Di ruangan lain, Fulmer mendapati Bas yang sedang melihat catatan penelitian Rose terhadap dirinya Fulmer mencoba menawarkan bantuan Tapi sembari menatap luka di telapak tangan Fulmer Bas berkata cahaya membutuhkan mereka berdua Belum sempat Bas menjelaskan maksudnya Bersama dengan itu pula Rose datang Melihat Bas yang mengantongi sampel darahnya sendiri, Rose memintanya bekerja sama Sayang Bas memilih untuk mengambil langkah seribu Kendati demikian, Fulmer menyarankan agar memberitahu Magnus Karena bisa saja mereka berdua akan berakhir seperti Alwin jika memaksa untuk mengejarnya Selang beberapa saat Magnus datang Mendengar Rose yang tidak dapat lagi melakukan perbandingan dengan hilangnya sampel darah Bas Maka Magnus mengirimkan Cat agar memeriksa semua orang yang memiliki luka, tato atau tambalan gigi Karena khawatir Bas dapat menularkan infeksinya melalui ketiga hal tersebut Akibat pemeriksaan ini Fulmer disolasi Berikutnya Magnus mengadakan pertemuan lagi Dengan komunikasi yang belum pulih walaupun kabut dan nabut telah menghilang Mereka tidak dapat memastikan kapan helikopter akan datang Untuk itu dia meminta sebagian kru membersihkan seluruh rig Sedangkan sebagian lagi mencari keberadaan Bas Sementara para kru bersiap melaksanakan tugas mereka Rose yang belum berhasil menemukan informasi apa-apa Mengira peristiwa yang mereka hadapi adalah hal baru Namun Magnus menceritakan bahwa pada zaman dahulu pelaut pernah mengalami kabut serupa Dan saat kabut itu hilang Mereka mendadak terperangkap di tengah rumput laut yang seolah muncul dari dasar laut begitu saja Kemudian beberapa tahun lalu Rumput laut seberat 9 juta ton itu kembali muncul ke permukaan laut Jadi menurutnya peristiwa yang mereka alami sekarang bukanlah sesuatu yang baru Rose yang merasa penasaran dengan cerita Magnus tadi kembali mencoba menyelidiki Rose lantas menunjukkan sebuah benda yang mereka temukan saat pertama kali melakukan pengeboran kepada Cat Dari benda itu ditemukan abu yang sama Rose menyimpulkan bahwa spora telah terlihat sebelum memfosil di lapisan bumi Dan seharusnya mati bersama dinosaurus Tetapi pengeboran yang mereka lakukan telah membangunkan makhluk yang tertidur 300 juta tahun silam Di luar Bas membuang sampel darahnya ke laut Bas yang kini sudah pulih total mencoba untuk menyentuh tangki air Dimana tampak sentuhan tersebut menyebabkan tangki terisi dengan spora Ketika mendengar suara dengan cepat Bas bersembunyi Kru bernama Gero yang masuk ke tempat itu melihat air yang dipenuhi spora Oleh karenanya ia memanggil rekan lain Malang Bas keluar untuk membungkamnya Lars dan Danlin yang datang menemukan Gero tersungkur akibat serangan Bas yang sudah terlebih dahulu kabur Lars juga melihat spora di dalam air sudah mulai menumbuhkan tanaman Di ruang mesin Heather, Easter dan March menemukan tanaman aneh yang tumbuh di atas minyak Namun di waktu bersamaan Gempa yang terjadi ini sontak membuat mereka kembali panik Pada saat itu Danlin menyadari tangan Gero berdarah Dan ternyata darah itu berasal dari tambalan gigi Gero yang lepas Di sini berarti dia pun telah terinfeksi Merasa takut ditangkap maka dengan cepat Gero memutuskan kabur Rupanya gempa juga menyebabkan listrik rik padam Sehingga modul produksi kembali terbakar akibat kelebihan tekanan Oleh sebab itu Magnus terpaksa meminta Fulmer keluar dari ruang isolasi agar memperbaiki kerusakan listrik Di ruang mesin Heather yang melihat Bas memutuskan untuk mengikutinya hingga sampai ke ruang lubang lumpur Yang menjadi tempat Bas menanam tanaman aneh Bas menjelaskan bahwa di ruangan tersebut ia bisa mendapatkan penglihatan lebih baik Mengenai hal yang terjadi jutaan tahun silam Menurutnya tempat yang menjadi permulaan dari kehidupan di bumi itu sedang diserang Sehingga perlu untuk dipertahankan Jika semua hal itu mati maka umat manusia juga akan punah Anggota tim pencari yang telah berkumpul Menyadari bahwa Heather tidak ada bersama mereka Untuk itu Lars memutuskan pergi mencarinya Di ruang lubang lumpur Pembicaraan Bas terhenti saat Gero yang sudah terinfeksi muncul Beruntung Lars datang menyelamatkan Heather Sehingga Bas dan Gero segera kabur Pada saat yang sama Fulmer berhasil memulihkan listrik Heather memberitahu bahwa Gero telah dipengaruhi oleh Bas Tak lama setelah itu mereka menyadari suar pada modul produksi telah padam Alhasil mereka perlu untuk memutuskan modul produksi dari sistem kelistrikan agar tidak terjadi ledakan Yang menjadi masalah Mesin kontrol modul produksi berada di ruang lubang lumpur Jadi satu-satunya pilihan adalah menyalakan kembali suar secara manual Mendengar itu Fulmer menawarkan diri untuk mengambil resiko Guna melakukan hal tersebut Esther mengontrol Derek untuk membawa Fulmer lebih dekat ke modul produksi Dikarenakan jarak yang masih cukup jauh Sementara sudah berada di ujung tali pengaman Fulmer terpaksa melepaskan pengaitnya Dan melangkah sedekat mungkin Dari situ aksi heroik pun terjadi Melihat Fulmer yang terjilat api maka mereka bergegas menolongnya Di ruang lubang lumpur Bas mendapatkan penglihatan yang jauh lebih buruk Bas menyimpulkan bahwa mereka perlu untuk mematikan sistem rig Guna menghentikan serangan terhadap mereka Hal ini menjelaskan Kalau yang Bas maksudkan sebagai mereka adalah tanaman misterius tersebut Bas selalu memerintahkan Gero untuk menutup katup Tapi pipa di dasar laut masih bertekanan Sehingga harus mengakses sistem dari sumbernya Di ruang medis Setelah kunjungan Ross Fulmer pun bangkit Sementara Hether bergabung dengan Ross dan Kate Dalam pembicaraan mengenai spora Yang menurut Ross merupakan organisme hidup tertua Dan berukuran sangat besar Tak lama berselang mereka mendapati Fulmer yang telah berpakaian Dan dapat berdiri Sehingga membuat mereka bertambah heran Fulmer kemudian tanpa sadar menggambar sejumlah lingkaran di atas kertas Persis seperti yang pernah Bas lakukan Sejurus kemudian Magnus memanggil mereka ke ruang kontrol Magnus menunjukkan tekanan yang sangat tinggi Karena ternyata Bas sedang mengutakatik mesin dengan niat menonaktifkan kepala sumur Namun Fulmer tidak bisa mengambil alih kendali dari jarak jauh Oleh sebab itu mereka harus menurunkan sebuah mesin Rolf untuk menahan kepala sumur di bawah air Guna melakukan itu Easter ditugaskan mengendalikan Rolf Di sana mereka mendapatkan pemandangan bawah air Yang menunjukkan bahwa gempa bumi telah menciptakan serangkaian lingkaran Dan pemandangan ini persis seperti yang dibuat oleh Fulmer Rolf kemudian dengan hati-hati mendekati kepala sumur dan mematikannya Hal ini tentunya membuat Bas geram Sehingga mencoba untuk mematikan CPU secara langsung Namun ia menyadari Jika CPU dimatikan maka ledakan akan terjadi Sejenak berpikir Bas memiliki ide untuk mempengaruhi Fulmer guna menonaktifkannya Di ruang kontrol Hater menunjukkan daftar 4 kontainer tidak teridentifikasi yang ada di rig mereka Sayang tidak satu pun yang tahu Di saat yang sama Ponsel Easter tiba-tiba menerima pesan Dimana mereka mendapati jaringan komunikasi kembali berfungsi Magnus segera mencoba menghubungi penjaga pantai Sedangkan Fulmer mencoba mencari arti dibalik gambar lingkaran yang mereka lihat Di tempat lain Ross memasuki sistem perusahaan Untuk menemukan informasi mengenai kontainer yang Hater katakan tadi Disitu ia menemukan sebuah proyek yang disebut Kirin Dan tidak dapat diakses Dia juga menemukan gambar lingkaran yang Fulmer buat Sehingga yakin Fulmer telah terinfeksi Fulmer yang berhasil menghubungi kekasih lesbinya Menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan Namun tiba-tiba listrik di tempat sang kekasih juga padam Dan terlihat kabut yang sampai di kota Sehingga sambungan kembali terputus Bahkan sinyal internet juga hilang Dan penjaga pantai tidak dapat menerima pesan minta tolong dari Magnus Di ruang lubang sumur Bas menggunakan kekuatan sporanya untuk terhubung dengan Fulmer Tindakan Bas ini menyebabkan luka yang Fulmer derita mulai sembuh Ketika Easter datang Fulmer sempat terkejut mendengar suara Bas memanggilnya Untuk itu dia segera keluar meninggalkan Easter Easter memberitahu Rose tentang sikap aneh Fulmer tadi Sehingga Rose memutuskan untuk mencarinya Di sebuah toilet Fulmer melihat bayangan Bas di cermin Tapi begitu berbalik rupanya yang muncul adalah Rose Fulmer mengakui bukan hanya mengalami kesembuhan yang cepat Tetapi juga bisa melihat dan mendengar Bas memanggilnya Saat Rose mencoba menenangkannya tanpa diduga Penglihatan akan penderitaan Rose sontak membuat Fulmer terdiam Kemudian di pertemuan Kru kembali berdebat akibat komunikasi dengan daratan yang gagal Kat memberitahu mengenai kabut yang mencapai kota Sehingga Magnus menyarankan untuk tetap tinggal di sana Sampai menemukan cara untuk pergi Setelah pertemuan Rose memeriksa Fulmer lagi hanya untuk menemukan catatan perpisahan yang ditinggalkannya Oleh sebab itu Rose mencoba mencari Fulmer Kat yang tidak sengaja melihat sikap aneh Fulmer segera mengejarnya Kedua wanita yang mengejar Fulmer ini akhirnya bertemu Dan berusaha meminta Fulmer untuk kembali Sayang Fulmer menolak Saat mereka memasuki ruang lubang lumpur Dengan mengherankan spora mendekati Kat tetapi tidak menyerang Dan hanya melingkari perutnya yang sedang hamil Jadi ceritanya Kat memang memiliki pasangan lesbi Tapi dia hamil setelah berhubungan dengan Magnus Melihat itu Rose bergegas mengajak Kat pergi sebelum hal buruk terjadi Di luar mereka bertemu dengan para kru yang berkumpul Karena melihat serangkaian lampu mendekati Rick Mereka menduga Cahaya itu berasal dari kapal penyelamat sehingga bersiap-siap Namun mereka salah Karena ternyata yang datang adalah sebuah skoci berisi kru Rick tetangga yang mengungsi Setelah melakukan perdebatan dengan Lars yang merasa keberatan atas kehadiran para survivor baru Rose tetap memutuskan untuk menerima mereka Saat menjemput para survivor Rose bertemu dengan pria bernama Kok yang bekerja untuk divisi riset perusahaan Dan menuntut agar segera dibawa ke ruang kontrol Esther juga sempat terdiam ketika bertemu dengan pria bernama Haris Yang merupakan mantan kekasih sesama jenisnya Kok menjelaskan bahwa Ricknya meledak setelah terjadi kegagalan tekanan Mengetahui Rick ini telah memutuskan akses ke modul produksi Maka Kok berpikir Mereka perlu memprioritaskan untuk mendapatkan akses kembali ke modul produksi tersebut Rose mencoba bertanya mengapa perusahaan mengirimkan orang riset sepertinya ke Rick Namun Kok menolak untuk menjelaskan Sementara dari ruangannya Magnus menguping pembicaraan mereka Haris menceritakan bahwa saat Kok tiba di Rick Dia memulangkan manajer Rick dan sekelompok kru Sedangkan kru yang tersisa direkrut untuk memasang peralatan baru Hanya saja peralatan baru tersebut justru digunakan untuk mengirimkan sesuatu ke bawah tanah Alih-alih menyedot minyak dari sumur Tak lama setelah itu kabut pun datang Dan para kru mulai bertingkah aneh serta menghilang Namun Kok tampak tetap tenang seolah pernah melakukan itu sebelumnya Dia bahkan terus mendorong pengujian peralatan Dan mengabaikan peringatan tekanan hingga akhirnya Rick mereka meledak Selesai melakukan pemeriksaan terhadap semua kru Kate meminta Heather membandingkan nama mereka dengan yang ada di daftar Heather kemudian memasuki sistem Tetapi dia tidak dapat menemukan nama Kok Untuk itu Heather memberitahu Esther dan Haris tentang hal tadi Haris menjelaskan Kok telah mengakses sistem dengan akun sementara yang dibuatkan oleh orang IT ketika dia tiba di ring Dan sebelum mereka meninggalkan ring Kok telah menghapus semua yang berhubungan dengan percobaan peralatan baru itu Di tempat lain Kate menemui Rose yang tengah memeriksa gambar lingkaran Kate mengira lingkaran yang Rose pelajari tampak seperti lingkaran di batang pohon Mendengar ucapan tersebut Sontak Rose tersadar lingkaran ini adalah cara spora melacak waktu Tatkala Magnus dan Kok datang Rose menjelaskan kalau jarak antar lingkaran sama dengan jeda waktu antara lima peristiwa kepunahan masal Yang mana berarti lingkaran terakhir adalah waktu mereka sekarang Kok lalu mengungkapkan Ledakan yang terjadi di Ricknya disebabkan oleh orang yang terinfeksi mencoba untuk membuka sumur Agar mencegah hal yang sama terjadi disini Kok meminta sebuah tim agar dikirim ke modul produksi Namun Magnus menolak permintaan itu Karena tidak ingin kehilangan lebih banyak orang Alhasil Rose menebak bahwa Kok sedang menjalankan proyek Kirin Fulmer yang sampai di ruang lubang lumpur Akhirnya bertemu dengan Buzz dan Kero Hanya saja ia tidak merasakan apa-apa Dan dapat berpikir lebih jernih dari mereka Untuk itu Buzz menjelaskan Bahwa luka yang dialami sebelumnya lebih parah daripada Fulmer Sehingga Spora lebih cepat bereaksi kepadanya Tapi ia yakin Spora akan segera mengambil alih tubuh Fulmer Buzz juga mengaku dapat membantu Fulmer memanfaatkan Spora Jika Fulmer mau membantu mereka menangani sistem Ketika Spora mempengaruhinya Fulmer pun mulai bekerja Di tempat lain Danlin dan Lars memanggil Kok untuk mengadakan pertemuan pribadi Bersama dengan Mars mereka mengungkapkan rasa muak terhadap keputusan buruk Magnus Setelah mengetahui Buzz, Gero dan Fulmer berada di ruang lubang lumpur Kok meminta mereka melumpuhkan ketiga orang tersebut menggunakan karbon dioksida Di sini mereka berasumsi kontainer misterius yang sempat heter katakan berisi karbon dioksida tersebut Untuk melakukannya mereka hanya perlu menghubungkan tabung karbon dioksida ke sistem pencegah kebakaran Menurut Kok, jika hal itu tidak dilaksanakan Maka sesuatu yang menyebabkan semua ini terjadi akan menginfeksi mereka semua Pada sebuah ruangan, hater kembali memeriksa sistem Haris menunjukkan sebuah nama asing yang sebelumnya tidak ada di daftar kuru mereka Nama tersebut rupanya pernah mengirimkan email kepada perusahaan mengenai penyebaran suatu organisme Hal ini menjelaskan bahwa Kok sudah tahu dan perusahaan sengaja mengirimnya Di waktu yang sama, Danlin, Mars dan Lars mengambil tabung karbon dioksida yang dimaksud Melihat label yang bertuliskan bahan kimia berbahaya Danlin menjadi curiga Tapi Lars berhasil membujuknya untuk terus melakukan misi Mereka kemudian membawa tabung itu ke lubang lumpur Ternyata Bas bisa merasakan tanaman yang mereka injak Sehingga mengirimkan Gero memeriksa Lars selalu menghubungkan tabung ke sistem penjaga kebakaran Dan meminta mereka melindungi diri dengan masker Menyadari gas yang keluar dari sistem penjaga kebakaran Maka Bas memerintahkan Fulmer mematikannya Tak berselang lama, Gero menemukan mereka bertiga Sayang gas yang dihirupnya menyebabkan Gero muntah darah Hal ini membuat mereka sadar Kalau gas tersebut bukan untuk melumpuhkan Melainkan untuk menghabisi manusia maupun tanaman Akibatnya Lars dan March kabur Namun Danlin mencoba untuk menyelamatkan Gero Dikarenakan Gero tidak bisa diselamatkan Sementara Oksigen hampir habis Akhirnya Danlin memutuskan pergi Fulmer mencoba mematikan sistem penjaga kebakaran Malang dia terlebih dahulu tumbang Nasib yang sama juga terjadi pada Bas Di ruang kontrol, Cat memergoki Coke yang sengaja menutup pintu lubang lumpur Setelah Lars dan March keluar dan membiarkan Danlin terjebak di dalam Heter, serta Easter dan Harris Memberitahu Rose dan Magnus di tempat berbeda Tentang apa yang dilakukan oleh Coke Mendengar itu mereka bergegas pergi menemuinya Namun Coke berdalih tindakannya adalah demi menyelamatkan mereka Setelah Cat memberitahu mengenai insiden di ruang lubang lumpur Maka Magnus segera membuka pintu Sayang sistem penjaga kebakaran hanya dapat dinonaktifkan secara manual Sehingga Rose memutuskan ke sana Sampai di luar Rose meminta masker milik Lars Saat sampai di pintu Rose sempat tersentak menemukan Danlin yang sudah tergeletak tidak bernyawa akibat keracunan Dari situ Rose pergi ke saklar Dan mematikan sistem penjaga kebakaran secara manual Mendapati Fulmer yang tergeletak Rose segera memasangkan masker Akibat Fulmer yang tidak bergerak Rose mencoba menyeret tubuhnya Ketika Rose secara tidak sengaja menyentuh tanaman Spora mulai bereaksi dan membuat Fulmer kembali sadar Mereka lalu berjalan meninggalkan lubang Sedangkan Bas juga bangun dari tumpukan tanaman yang menyelimutinya Magnus bertemu dengan Haris untuk mendengar penjelasan Jadi dua hari sebelumnya Coke memerintahkan kru melakukan injeksi kirin di lubang sumur Di situ juga ada Haris yang bertugas untuk mengawasi tekanan Sesat setelah gas dimasukkan tekanan pun naik Namun Coke mengabaikan perintah dan terus memaksa hingga akhirnya Setelah ledakan kru berhasil mematikan sumur Hanya saja kapal penyelamat yang datang ikut tenggelam Coke memerintahkan mereka menghapus semua data pekerjaan itu Dan pergi dengan satu skoci yang tersisa Serta meninggalkan sebagian besar kru yang masih hidup di sana Selesai itu Magnus mengintrogasi Coke Coke menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukannya adalah kebijakan perusahaan Coke mengaku dikirim untuk memusnahkan Spora Karena perusahaan tidak mau kehilangan sumber minyak yang berharga Dan ingin terus mengebor tanpa gangguan Di sisi lain jika Spora yang terlanjur bangkit itu tidak dimusnahkan Maka akan menyebar ke seluruh dunia Akibatnya mereka juga harus memusnahkan orang-orang yang terinfeksi Kalimat ini berarti mereka harus menghancurkan rig tersebut Jadi semua bukan semata-mata demi keuntungan Melainkan juga untuk kelangsungan hidup umat manusia Setelah mendengar penjelasan itu Magnus membahasnya dengan Ross Ross berpikir menghancurkan tempat itu bukanlah suatu pilihan Sehingga meminta waktu untuk bekerjasama dengan Fulmer Guna menemukan alternatif lain Ross lantas bertanya apakah Fulmer masih dapat berkomunikasi dengan Buzz Karena jika hal itu dapat dilakukan Maka mereka bisa membujuknya untuk bekerjasama daripada saling menyerang Fulmer mencoba menggunakan tanaman kecil untuk terhubung dengan Buzz Dan bersamaan dengan itu Mendapat penglihatan mengenai sebuah tsunami Sontak membuat Fulmer tersentak Ia memberitahu bahwa tsunami itu dipicu oleh gerakan spora Mendengarnya Ross berkata Spora adalah jaringan hidup yang ada di seluruh dasar laut Jadi menyerangnya disini tentu saja akan memperburu keadaan Yang mana dapat menyebabkan spora akan bangkit di lautan lain Dan menyerang seluruh daratan di dunia Untuk itu mereka harus berbicara dengan Buzz agar Buzz mau menghentikan spora melalui katanya Namun Magnus berniat mengikuti rencana kok untuk menghancurkan spora Menyadari keputus asaan Magnus Mereka kembali mencoba menjelaskan Bahwa spora tersebut telah melewati masa kepunahan masal di bumi Jadi cara apapun yang akan mereka lakukan untuk menyerangnya sekarang jelas tidak akan berhasil pula Sehingga satu-satunya cara adalah meyakinkan bahwa manusia bukanlah musuh Mendengar penjelasan tersebut Magnus memberikan izin untuk mencoba mendatangi Buzz Dan membatalkan rencana penghancuran yang akan dilakukan oleh kok Di dalam lubang Buzz melihat spora yang menyelimuti pipa Dimana bersama dengan itu gempa bumi kembali menggetarkan seluruh Rick untuk sesat Magnus menemui Lars untuk membujuknya ikut ke lubang sumur Tapi akibat rasa bersalah atas tindakannya selama ini Lars menolak ikut Oleh sebab itu Magnus memintanya untuk mengawasi tindakan kok Magnus, Rose, dan Fulmer lalu pergi ke ruang lubang lumpur Di sana mereka menemukan tubuh dan rin yang sudah diselimuti oleh tanaman Kemudian dalam perjalanan Magnus sempat melihat sosok sang anak yang telah meninggal Sebelum akhirnya mereka menemukan Buzz yang menangis di tengah spora yang menyelimutinya Buzz mengatakan sudah terlambat Dan dia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan spora Sementara itu kok memanggil Haris guna menjelaskan bahwa ada helikopter yang sedang menuju ke sana untuk menjemputnya Dan jika Haris bersedia membantunya menyelesaikan misi Maka Haris dan ister diizinkan ikut Kok berkata mereka harus menghentikan spora mencapai daratan Demi menutupi kesalahan perusahaan Mendengar itu secara diam-diam Haris mengaktifkan mikrofon Dan memancing kok mengakui segalanya Alhasil kok tidak sadar semua ucapannya terdengar oleh para kru melalui speaker Selang beberapa saat Gempa bumi yang lebih dasyat kembali terjadi Parahnya dalam kondisi seperti ini pun kok masih mengaktifkan sistem Bersama dengan itu terdengar pilot helikopter melakukan kontak dengan mereka Oleh karenanya kok langsung melarikan diri ke helipad Melihat itu Kate dan Heather segera mengejarnya Sedangkan ister membantu Haris menghentikan ledakan yang akan terjadi Di helipad rupanya Lars telah menunggu kedatangan kok Dengan terbawa emosi atas kelicikan kok Maka Lars berniat menghabisinya Beruntung Kate dan Heather sampai disana menghentikan dia Sejurus kemudian Haris muncul memberitahu bahwa dia berhasil menghentikan ledakan Jadi mereka harus bersiap untuk pergi Di dalam lubang Ross memperhatikan spora berperilaku berbeda Sehingga mencoba untuk menyentuh Ross berhasil berkomunikasi dengan spora Namun spora tetap membentuk lingkaran penuh Yang berarti sebuah pemusnahan Di waktu bersamaan Gempa bumi yang lebih dahsyat lagi mulai meruntuhkan Rick Sehingga mereka segera menyeret Ross keluar Hanya saja Buzz memutuskan tetap tinggal Untuk membuktikan kepada spora Bahwa manusia juga mampu memberi Setelah helikopter pertama pergi Dengan membawa sebagian besar kru Lars memasukkan ko ke helikopter terakhir Tak lama kemudian Magnus, Ross, dan Fulmer berhasil sampai ke helikopter Yang segera membawa mereka terbang Di lubang lumpur Buzz menjadi satu dengan spora Dimana bersamaan dengan itu Dari helikopter mereka hanya bisa melihat tsunami dasya tadi meluluh lantakan Rick Dalam perjalanan Kate menyadari kalau tsunami akan menghantam pantai Dan ingin memperingatkan warga Tapi Kok menjelaskan bahwa mereka tidak akan pulang Karena tidak mau mendengarkannya Pada saat itu gelombang tsunami besar menghantam kota Dan menggulung kekasih Kate Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muntah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!